Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kek, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya Bertemu lagi dengan Bu Dewi dalam pembelajaran PA Yuk sebelum kita mulai pembelajaran Kita berdoa terlebih dahulu ya Bu Dewi dalam pembelajaran Bismillahirrahmanirrahim Rabbi jidani ilma Warazukani fahma Allahumma unfa'ni bima alam tani Wa alimni bima yang unfa'ni Warazukani ilma yang unfa'ni Amin Baiklah, pertemuan hari ini Kita akan membahas tentang evaluasi surat An-Nas dan surat Al-Asul Surat An-Nas Baiklah, ada yang masih ingat kemarin surat An-Nas ada berapa ayat? Ya, An-Nas terdiri dari 6 ayat Ya, surat An-Nas termasuk surat yang keberapakah dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Kemarin? Ya, surat An-Nas termasuk surat yang ke-114 dalam Al-Quran Ya, dan surat An-Nas termasuk golongan surat apakah? Ada yang masih ingat kemarin? Ya, surat Makiah Termasuk golongan surat Makiah Karena diturunkan di kota Mekah Sebelum Rasulullah S.A.W hijrah ke Mekah Baik Dan kah diantara makna yang tergabung Dalam surat An-Nas yaitu perintah Allah Untuk manusia berlindung kepada Allah dari godaan syaitannya Yang terkutuk Di antaranya, cara berlindung kepada Allah dari godaan syaitan Adalah sebagai berikut Yang pertama Solat lima waktu Yang kedua Haji mengaji Ketiga Berzikirkan Yang keempat Bertenang dengan orang yang sole Ya Nah, dan yang terakhir Ini pokok Nika Jangan lupa berdoa Memohon kepada Allah Untuk berlindung Dari godaan syaitan Demikian evaluasi surat An-Nas, Kak Semuanya paham? Ya, baik Selanjutnya yaitu surat Al-Ansur Ada yang tahu surat Al-Ansur artinya apa? Ada yang masih ingat kemarin? Ya, surat Al-Ansur artinya demi masa atau waktu Ya, surat Al-Ansur ada berapa ayat? Ya, surat Al-Ansur ada tiga ayat Dan surat Al-Ansur termasuk surat yang ke-103 dalam Al-Quran Ada yang masih ingat, Kak Surat Al-Ansur termasuk golongan surat apa? Ya, surat Al-Ansur termasuk golongan surat Maqiyah Karena diturunkan di kota Mekah Ya, sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinan Di antara makna surat Al-Ansur, Kak Yaitu manusia itu Kalau peringatkan berada dalam kerugian, Kak Kecuali Kecuali nih, orang yang tidak merugi Yang pertama Orang yang beriman Dan mengerjakan amal soleh Yaitu yang pertama Yang kedua Yang kedua Orang yang saling Mengingatkan dalam hal kebaikan Atau kebenaran Dan yang terakhir Orang yang saling menasihati Dalam kesabaran Ya, demikian Penjelasan makna Dari surat Al-Ansur, Kak Demikian penjelasan makna Surat Al-Ansur tentang orang-orang yang Tidak merugi Ya, kan? Siapa yang mau jadi orang yang tidak merugi, Kak? Ya, pasti semuanya ingin jadi orang yang tidak merugi, ya, Kak? Maka dari itu Kalian harus melaksanakan Yang tiga poin tadi Ya Baik, semuanya sampai disini paham Penjelasan tentang surat Al-Ansur Alhamdulillah Semoga Semua Diberi kepahaman Sama Allah, ya Amin Dan untuk tugasnya, Kak Kerjakan di buku paket PAI Halaman 21 dan 22, ya, Kak Terima kasih Demikian pembelajaran hari ini, Kak Sebelum kita tutup Buddha ini menyampaikan Matari yang Akan tenang Akan tenang Akan tenang Akan tenang Tiga Rajin menutup Dua Ya Baik, kita cekurkan Dengan ucapkan Hamdallah Alhamdulillah Amin Berawannya Ujimu maaf Wassalamualaikum Alhamdulillah 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 Alhamdulillah